Intro Halo guys, ketemu lagi di Vlog Swiss Day 2 Khusus Vlog Swiss Day 2 ini Aku mau ajak keluarga aku puas-puasin Mainan salju di Mount Itlis Engelbert Swiss guys Ikutin terus sampe video ini selesai, oke? Intro Terima kasih telah menonton! Kita mau sarapan Nah, Vlognya ini kita awali dengan menikmati sarapan pagi di hotel tempat kita nginap ya guys Sarapan, sarapan Intro 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 Terima kasih telah menikmati sarapan Tapi dia ini penyaringnya nasi goreng hot ya Nggak ada Terima kasih telah menikmati sarapan Terima kasih telah menikmati sarapan Sarapannya disini lumayan menengah Ada nasi goreng sama bigun goreng disini ya Terus karena di luar tuh dingin banget We have to take care of our skin inside and out Kalo dari luar kita pake moisturizer Dari dalem kita pake gini Noira Collagen Ring ini tuh nggak cuma diperkaya sama Collagen dan Glutathione Dia juga ada ekstrak burnessnya Jadi bisa untuk melembabkan kulit dari dalem Pasti kalian udah tau kan Ekstrak burness itu bagus banget untuk meregenerasi kulit Kelembaban kulit juga Terus Glutathione nya bisa untuk mencerahkan kulit gitu Yang pasti tuh kulit aku tuh disini nggak pernah ngerasa kering banget Karena aku tuh nge-boostnya tuh dari dalem guys Jadi memang total inside and out Kamu mau juga? Aduh Mau bikin ini? Sante 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 Kita udah ready mau ke Apa dia? Monti Tlis Monti Tlis Ini kita udah tewek kereta Deket dari hotel Guys aku nggak kayak gini outfitnya ya Ini lagi ditutupin karena hujan Nah jadi cuacanya kurang bagus Mudah-mudahan sampe Monti Tlis nanti nggak hujan Nah yang pertama pasti kalo hujan dingin banget Yang kedua nggak bisa foto Fotonya jelek Tapi disini masih cukup pagi banget sih Makanya masih sepi kan Karena di Swiss itu mereka berkegiatan jam 10 Kalo di Indonesia kan jam 6 udah Macet kan Nah ini masih sepi coy Padahal burn ini kalo nggak salah Maaf ya kalo nggak salah Itu ibu kota Ibu kota dari Swiss Tapi sepi guys Tuh Tuh Sepi kan Satu lewat Mini Cooper Nggak kayak di Indonesia Oke Setelah sarapan Kita kelar dan langsung cus Naik kereta menuju Luzern Untuk menikmati danau yang sangat indah di Luzern Selama di Eropa ini Seperti video Eropa sebelumnya Aku itu pake Eurail Pass Jadi buat kalian yang berencana ke Eropa Dan pengen kemana-mana tuh gampang Mendingan kalian beli aja Eropa untuk 4 hari Atau untuk 7 hari Ini aku beli yang 7 hari Kurang lebih per orang itu 5,8 juta Nanti seharinya itu bisa bebas Kalian pake kemana aja destinasi di Eropa Selama terdaftar di Eurail Kita udah di Luzern Lumayan dingin di sini Kita udah sampe di Luzern Di sini dinginnya karena hujan Iya, jadi Biasanya sebenernya kalo kayak gini Kita ga nyaman buat dalam foto Jadi Swiss itu kalo ga hujan Dingin tapi ga nusuk Beda sama di Paris Anginnya panceng banget Kalo di sini, nah Sekarang hari ini Swiss lagi hujan Dan berangin Tuh guys Selamat datang Kita akan komen Kita akan komen di Luzern Kita akan komen di Luzern Kita sampe di Luzern Tapi karena cuacanya ga berdukung Jadi kita ga jadi Ngeliat danaunya Bener-bener pas keluar dari Termina Langsung hujan gede banget Dan ga dipaksain Karena kita ga bawa payung Kita kayaknya udah sampe di Luzern Tapi pas di Luzern Ternyata hujan deras Jadinya kita ga bisa ke Dalam Luzern Terus kita bisa juga ke Bridge-nya Semangat gitu Kita sih cuma Kita bikin shop doang Buat beli Lufraiser Sifanya Sekarang We are On our way To Angleburg Karena hari ini Kita ada itinerary Untuk Montitris Ini kita siang Kita ada yang Sedih banget deh guys Kita ga jadi ke Dano Luzern itu Tapi gapapa Kita masih bisa menikmati danaunya Lewat view kereta Karena menuju Angleburg itu Kita ngelewati Dano Luzernnya Kita udah sampe di Ini apa yang nama tempatnya? Montitris Montitris Kita mau ke Montitris Setelah itu Kita lanjut ke Angleburg Untuk main salju Oh Your sweet disposition And my wide-eyed gaze Was singing in the car Getting lost up state And autumn leaves falling down Like pieces in a place And I can picture it After all these days And I know it's long gone And that magic's not here no more And I might be okay But I'm not fun at all Nah ini dia guys tempat surganya untuk pecinta salju In my head I was there I remember it All too Adik aku tuh Fanya masih ga percaya Logistinya bisa aku ajak kesini Gila-gila 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 dia tuh happy banget Karena pertama kalinya dia ngeliat salju turun dari langit Tuh Lihat tuh Gila-gila Lihat deh Sahi Sedangkan Tidak Gila-gila 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 Nah liat deh Gila-gila Bagus banget kan Indah banget kan Sampai jumpa Keluarga ku langsung puas-puasin main saju Goyang, Ma Goyang, Ma Goyang, Ma Goyang, Ma Kayak wallpaper ya Lari-lari Lari-lari Selalu lari-lari Kalau di Eropa Pokoknya capek banget Mas Duna Capek gue Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ayo kita foto biar tugas kita selesai Ayo Hai Itu air ke dinginan Saju Sampai bulu matanya Hai 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 Apa yang Kita Udah Sampe di Ni apa yang nama tempatnya Monty Turis Kita mau ke Monty Turis Menungu bisnis I am not part of the car I am not part of the car I am not part of the car I want to be able to Make the table car Do you want to be able to Enjoy Monty Turis New Year hopefully I am not part of the car I am not part of the car kadang-kadang disangka dia sergit memotipulis dia itu kayak ini tuh buat loya S coba dia ngasih sedikit banget kayaknya licit ya gak mau gak mau gak mau när jee mom Terima kasih telah menonton! 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 Saya sudah berusaha! Terima kasih telah menonton! 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 watching Molecular dezec Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah pilih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi pas udah besokannya tuh kayak, kok enak ya? Terus akhirnya pas kesini lagi, aku harus makan ini lagi, karena emang ini enak banget. Dan setelah kenyang, kita langsung menuju hotel untuk istirahat, soalnya kita besok mau lanjut berpetualang ke tempat yang lain lagi. Ah, kalau day kedua ini berantakan, skip aja udah gak apa-apa. Karena kita hari ini capek banget, main-main tadi hujan, badai juga, jadi tadi gak kerekod pas kita main salju. Oke guys, cukup sekian vlog day 2 aku di Swiss, sampai ketemu di day berikutnya, bye-bye!